ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bagaimana hukum anak perempuan mengantar jenazah orang tuanya ke kuburan Larangan mengikuti jenazah itu berlaku untuk semua perempuan Dia anaknya atau bukan anaknya Jadi jangan dianggap dia berbakti kepada orang tuanya mengantar ke kuburan Kalau dia menjadi anak yang berbakti dia ikuti Hadith Nabi SAW, dia doakan orang tuanya di rumah Itu akan menjadi apa? Hal yang baik untuknya daripada dia menyelisihi perintah Nabi SAW Sudah kita bacakan ya hadith Ummu Atiyah, riwayat Bukhari dan Muslim Nuhina anittiba'il janais Kata Ummu Atiyah, radiyallahu anha Kami dilarang untuk mengikuti jenazah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.